Sementara itu, Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku belum mendapat informasi soal calon taruna Akademi Militer yang positif COVID-19. Namun Ganjar masih memantau dan berkomunikasi dengan Gubernur Akmil. Hal ini disampaikan oleh Ganjar Pranowo di Solo, Jawa Tengah, Senin Siang. Ganjar mengaku belum mendapatkan informasi terkait kasus positif COVID-19 di lingkungan Akademi Militer. Sebelumnya diberitakan ada 30 orang catar Akademi Militer yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kini sebagian dari mereka menjalani isolasi di rumah sakit Dr. Sujono Magelang. Sebagian dari mereka juga mengalami gejala seperti batuk dan juga pilak.